Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamah rasulillahi amma ba'duh Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan di kesempatan kali ini saya akan berkunjung di rumah orang tua kita Pak Haji Jumali dan Pemirsa Beliau memiliki kisah yang panjang, perjuangan hidup yang sangat luar biasa Dan tau gak anda dulu ternyata beliau ini dari bisa dikatakan dari nol kerjanya sebagai serabutan dan lain sebagainya Dan usaha beliau disertai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah akhirnya pun ya Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan derajat beliau Dan sehingga alhamdulillah beliau sekarang sering bergerak dalam bidang sosial Membantu orang-orang susah, orang minoritas dan lain sebagainya Bagaimana kisah beliau? Yuk langsung aja kita jumpai beliau Nama Mirsa, kali ini saya sudah bersama Pak Jumali Masya Allah, sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana perjuangan hidup Bapak ini Pak Sampai di saat ini udah usia berapa? Udah 63 bulan Mei ini 63 tahun? Iya bulan Mei ini tapi masih kurang satu bulan Masih kurang satu bulan ya Masya Allah Nampak masih muda dia Pak ya Alhamdulillah Masya Allah Kunci muda itu kan satu aja Jangan kita pikirin yang gak sanggup kita pikirkan Apalagi kehidupan tetangga kita juga mikirin yang gak ada Jadi ya mengalir seperti air aja lah Manikmati hidup begitu aja Masya Allah Oke Pak Sebelum kita cerita lebih jauh Pak Saya mau tau dulu kisah Masa kecil Bapak dulu Memang dulu asli orang Medan atau gimana Pak? Nggak Saya aslinya Kalau Bapak Kakek dulu keturunannya dari Bugis Jadi Bugis itu merantau dulu dia membunuh Entah macam mana katanya di Sulawesi sana Maka kakek saya pindah ke Dibuang sama Jepang dulu Sama Belanda ke Gayu Jadi dari situlah semua jadi keturunan kami jadi Gayu lah Karena Bugis itu saya gak tau lagi Entah dimana kampung Bagaimana bahasanya saya gak tau Jadi aslinya Gayu lah dari Aceh Dari Aceh Gayu Luas Gayu Luas itu Gayu Luas Oh Gayu Luas Kabupaten Gayu Luas pemekaran dari Aceh Tenggara Oh Aceh Tenggara dia ya Berarti sama Takegon Pak? Itu beda Dulu pertamanya itu satu kabupaten Kabupaten Gayu Luas itu Sama Aceh Tenggara sama Takegon itu dulu satu Cuma tahun 72 mekar Kabupaten Aceh Tenggara Entah tahun 72 Entah tahun 70 berapalah Mungkin bisa silap Kemudian tahun 2002 Mekar lagi Gayu Luas dari Kota Cane Makanya jadi yang satu kabupaten Aceh Tenggara itu jadi empat sekarang Jadi Bener Meriah Aceh Tenggara Yang pertama Mekar Aceh Tenggara dulu baru Gayu Luas sama Bener Meriah bersamaan Jadi empat Dekatan Iya memang satu rumpun Makanya bisa Berarti suasana masih dingin Iya masih Oke Berarti Bapak memang lahir disana dulu? Iya lahir di kampungnya Tepatnya Kampung Akul Kecamatan Kota Panjang dulu Sekarang Kecamatan Belangjeranggo Karna Mekar Kabupaten Gayu Luas Masya Allah Itu lingkungannya Muslim semua? Istilah lah kalau di satu kampung Disana gak ada yang gak Semua Muslim Semua Muslim Dan satu suku lagi gak ada campur Iya Untuk Biasa kehidupan Bapak sehari-hari dulu Gimana sih kehidupannya disana? Apakah Normalnya biasa kalau orang sana kan Pagi sekolah Iya Kemudian malam Eh malam Atau mungkin sore atau malam itu Ngaji Iya Kalau Bapak disana gimana dulu? Iya Karena saya kebetulan lahir tahun 60 di Kampung Akul tadi Tahun 60 itu Itu Listrik Enggak ada Jalan ke kampung itu Dari Kecamatan Belum ada Hanya jalan setapa aja lah Jalan kaki Jadi kalau mau kemana-mana Jalan kaki dulu? Jalan kaki Kalau misalnya ada keperluan untuk belanja Nanti jam 4 subuh berangkat Jam 8 nanti jalan kaki Sampai ke Kota Kecamatan Habis belanja Sampai jam 10 pulang Jam 4 nanti Jalan 3 Baru nyampir lagi ke kampung Waduh belum ada Ojek online gitu Iya kan Jadi sudah dinikmati Tanpa listrik Tanpa kenderaan Ya kan Tanpa Ya kalau tipi Apalagi kan Berarti dulu hiburannya Apaan? Hiburannya Paling kalau siang-siang Dulu Kekompaan Masa anak-anak Luar biasa dulu Mandi di sungai Sama-sama Piggy cari Belimbing Sama-sama Cari Mangga Mangga muda Itu ya kan Tidak ada jajan Tidak ada orang jualan Waktu itu Masa Allah Hemat Oke Berarti tinggal di daerah Kampung Akul sana itu Sampai usia berapa dulu Sampai tahun 68 Jadi umur 8 tahun Masuk ke SD saya Kebetulan ada gurunya Baru datang dari kampung lain Didatangkan ke situ Jadi bukalah sekolah disitu Maka sekolah disitu Kemudian tahun 68 Akhir Bapak saya pindah ke Belang Kejeren Ke kotanya Kan kota Sekarang udah Kota Jadi kota kabupaten lah Pindah ke Belang Kejeren Maka saya pun ikut pindah Oh Jadi 68 Sampai tahun 70 Tahun 70 Pindah lagi Bapak Ke Tanjung Balai Tanjung Balai Asahan Maka saya pun ikut pindah Kesana Tahun 70 Teringat saya itu Sekolah disitu Masih kelas 3 Sampai sempat lah Sampai-sampai jualan es Jualan es Sampai sekolah disitu Keliling kota Tanjung Balai Itu karena faktor ekonomi Faktor hobi Pak Nomor 1 Memang Pertama ekonomi Karena Bapak kan Berjalan sana-jalan sini Kan Habis itu Memang Ada bawaan hobi pun Memang ada Setiap ada yang Orang ini bisa menghasilkan Ini bagaimana caranya Jadi pengen tahu aja Kelas 3 SD Udah mikirnya gitu ya Kelas 3 Bapak Udah usia berapa sih Pak Kelas 3 udah umur 10 tahun saya 10 tahun Nah 10 tahun Masya Allah Udah mikir lu jual es ya Iya Karena tahun 67 Saya ingat masuk sekolah Akhir Kan 67 lah Berarti jiwa-jiwa dagang itu Memang udah ada dari kecil Pak ya Karena Bapak selalu Sana-sini kan Jual tembako Kalau di Tanjung Balai pun Piggy kadang Beli ayam Kan beli apa Jual ke Ke kota gitu Jadi Terinspirasi mungkin Darah-darah dagang itu Masih ada disitu Pak ya Masya Allah Baru Sampai taman sekolah dulu disana Tidak Tahun 70 Akhir 71 Tahun 71 lah Bapak balik lagi Kota Cani Karena mungkin Bapak dulu Ikut Sama-sama orang Nyeludup Ke Malaysia Dari apa itu kan Jadi dikejar lah Entah mungkin sama polisi Di laut Habis itu Lari pulang lagi Dia ke apa Ke kota Cani Jadi kami pun ikut Nyusul ke kota Cani Berarti sampai ke kota Cani lagi Sampai Tahun Satu tahun setengah lah Mungkin ada disana Habis itu Pindah lagi Bapak Ke Belang Kejeraian Pulang kampung lagi Entah apa masalahnya Saya belum Begitu paham Pulang kampung Disitulah Kan Sudah kelas berapa Saya waktu itu Kelas 4 Kelas 5 Kelas 5 SD Kelas 5 SD Terus ke kampung Kan gak sekolah lagi Bapak kebetulan Jatuh sakit Sakit Nyakit kusta dulu Oh zaman dulu ya Jadi waktu pergi Ngantar Bapak ke kota Untuk mau pergi Berobat ke Medan ini Ditawarkan lah Warung Nusantara Namanya Dibilang Kejeraian itu Kalau gak usah lagi Kalau di kampung Kalau gak sekolah Disini aja Kalau biar ku sekolahkan Tapi saya kan Gak punya Jajah Gak punya rapot Apa ini Gak apa-apa katanya Itu warung makan Padang? Iya rumah makan Padang Berarti Bapak dulu Ikut Orang rumah makan Padang? Iya Ikut rumah makan Padang itu Itu lah Untuk namatkan Terus disekolahkan Sama Mak Bawi itu Disitulah Saya baru dapat Ijazah SD Nah itu aja Cuma sekolahnya Cuma itu aja Cuma pernah Sekolah di Kota Panjang Sebentar Entah berapa bulan Gurunya kan Guru ada dulu Namanya TKS Tenaga Kerja Sukarela Yang didatangkan dari Kampus-kampus lah Mungkin dulu Berapa bulan Dia disitu balik Dia gak ada guru Ya mati sekolahnya Balik lagi ke kampung Betani Beladang Nanam tembako Apa-apa Situ Besawah Kenapa Bapak gak Neruskan rumah makan Padang tadi? Sudah malu Karena tadi kan Bapak tadi Pulang berobat tadi kan Bawanya saya udah sehat Katanya aku Coba kau sekolah Di Kota Panjang aja Biar aku biayai Tahu-tahu Enggak sanggup juga Bapak itu Di samping itu Sanggup Bisa lah Mungkin sekedar makan Saya kan Kalau malam Piggy Mengunjak-injak padi Sama apa ini Dapatlah beras Cuma karena Gurunya tadi pun Sudah ini Balik Saya malu Untuk balik ke Belang Kejadian lagi Untuk nyambung sekolah Ini tadi mati SMP-nya Baru dua bulan Tadi tiga bulan Sekolah mati SMP-nya Gurunya balik Saya pun Pulang ke kampung Mau balik ke tempat Pekerjaan lama Tadi udah Agak malu Segan juga Berarti sempat ditahan Juga dulu ya Sempat ditahan Sama mama itu Ngapain kau disana Kau disini aja Aku nyekolahkan Kau sampai tamat Katanya Tapi ya Itulah sambil-sambil Belajar kau warung Disini Kau gak jadi sekolahmu Kau suatu saat Nanti bisa buka Rumah makan Warung Udah pandi Tapi Terpengaruh Karena diajak Bapak tadi Kau capek Kali macam Ini itu Kata ya Betul juga Memang capek Memang karena Di warung kan Bangun jam 4 pagi Tidur jam 10 Pagi mau sekolah Pagi mau sekolah kan Nipas panggang dulu Habis itu Baru mandi Mandi baru Pergi sekolah Pulang sekolah Ngambil makan Ambil air Cuci gongi Namanya kerja warung Banyak lah pekerjaan Masya Allah Pengalaman Ini masa Alapadang Tinter lah Ya Belum Karena kan saya masih SD Baru Kelas 6 Cuma sekedar Paham Karena saya kan Belum dipercayakan Untuk masa Saya hanya Pekerjakan Marut kelapa Kan dulu Belum ada listrik Jadi Parut kelapa itu Satu hari itu Sampai 25 Buah Marut Gini ya Tidak ada Waktu itu Belum ada ini Tidak ada Belum ada mesin Karena tidak ada listrik Pun belum masuk Kebetulan Masih pakai Lampu patroma Hingga akhirnya Bapak pulang kampung Ke kampung orang tua Disitu Karena orang tua Tidak sanggup Untuk menyekolahkan Akhirnya Bapak pun Ya bertani Dan lain sebagainya Ya Ikut Sama orang-orang itulah Sama pakcik Dari keluarga-keluarga Bapak Karena Bapak kan Memang orangnya Bukan petani Bukan ini Jadi saya ikut Bikin ladang Sama orang itu Jalan ke atas gunung sana Misalnya Empat jam Baru nyampe ke tempat itu Bermalam Berapa malam Waduh Ya nanam tembakau itu Nanam tembakau Nah Tapi Tidak jadi juga Karena ini Apa namanya Masih terlalu kecil mungkin saya Tidak ini ya kan Tidak Tidak bisa Menyimpulkan Apa itu Kurang pengalaman Iya Kurang pengalaman Bekerja-bekerja aja Jadi tidak ada yang Ngarahkan Oh gitu Insya Allah Itu sampai berapa tahun Pak Dulis itu Sampai tahun 77 Sampai tahun 77 Iya 77 Saya mulai bekerja Betukang Apa ini Ikut pakcik kan Bikin rumah sekolah Bikin masjid Berarti sempat jadi kuli juga Pak Oh loh Memang dah Sepanjang hidup saya memang kuli Kan baru mulai dari apa ini aja Sampai selama merantu ke Dari tahun berapa saya itu Tapi diantaranya itu ada pernah Kadang menjadi pedagang sebentar Kadang-kadang rugi Habis lagi Kan jadi kuli lagi Ya begitu-begitu Masya Allah Pengalaman Harian itu terus berjuang Iya Karena saya ini Sebenarnya Ini maaf ku buka sedikit ya Bukan Aib Entah apa itu namanya Karena bapak saya kan Kawin lagi Dengan mamatiri Jadi saya tidak betah hidup di rumah itu Jadi dengan otomatis kan harus Di luar Kalau di luar dengan orang lain Kita kalau tidak kerja Kan orang tidak suka Ya dengan sendirinya Terpaksa mengikut Supaya senang orang kan Begitu Kita bisa nyaman tinggal sama dia Kadang sama pakcik Kadang sama orang lain Jadi pindah-pindah lah saya Oh gitu Masya Allah Berarti kuli itu ya Udah kerjaan Udah kerjaan Kalau untuk Ngangkat kayu Apa kan Balok Main huda itu Main cari rotan Apa itu dah Punggung lah ini punya cerita Iya Ladang orang kadang Setengah hektare Dulu kan tidak ada traktor Pakai congkul gini Sayangnya kuli sendiri Itu mulai bukanya Wah Kalau saya serantai Setengah hektare Setengah hektare nih Setengah bulan Tapi baru siap Tapi tekun Iya tekun Tiap hari Bangun pagi Cangkul-cangkul Capek-capek berhenti Masya Allah Oke Kemudian Setelah itu Bapak Merantu Ya Tahun 84 Saya Merantu Karena terdiri Ada kawan Sekawan Tidur saya Kawan Seperjuangan saya Dia Dipikir merantu Ke apa ini Ke kota Dulu dari kota Kebetulan dapat Bapak angkat Bapak angkat ini Masukkan dia ke ini Ke Kepolisian Lewat Jadi polisi Tugas jadi Semami Namanya si Umar Nah apakah setelah itu Bapak Teriniti jadi polisi Kita tahan dulu Pak Oke Kita harus rehat dulu Jangan-jangan Pak Jumali Yang adalah seorang polisi Pak Mirsa Untuk itu Bagi Anda Nanti yang penasaran Terus ikuti kita Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan bongkar Jangan kemana Kita bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Pak Jumali Kisah perjuangan beliau Wah Dikaliku kehidupan Dia ini sangat luar biasa Semoga saja Nanti bisa kita ambil pelajaran Tadi kisahnya Akhirnya Pak Jumali Karena di kampung Susah mungkin Pak Bertani gagal Akhirnya terinspirasi Ada teman Bapak Yang bisa bilang Katanya sukses Jadi polisi Nah Terus Kemudian Ini ada teman Perseperjuangan Bapak Jadi polisi Sukses Apa yang Bapak buat Setelah itu Enggak Karena kan ini Saya pikir dia kan Macam manapun Dia seorang polisi Kebutuhan di Lok Semawi Itu kan baru dibuka Ini ya Pertanyaan PT Arun PIM Itu baru dibuka Mungkin Karena jadi polisi Mungkin dia Bisa dimasukkannya Saya bekerja di situ Bukan jadi polisi Ternyata Ternyata Tidak seperti yang dihayalkan Tidak seindah yang dihayalkan Sampai ke sana Dia Tidak bisa dibantunya Sedikit pun Tidak bisa Karena dia pun Musim Karena jadi polisi Terlalu muda Masih Jadi Uangnya terhambur-hambur Kemana-mana aja Jadi Saya akhirnya Mengambil sikap Karena sudah setengah bulan Di situ Ikut kerja sama orang itu Memperbaiki mobil Macam Nyuci apa Tidak betah lagi Saya di situ Saya minta izin Sama orang itu Saya mau Ketanya sama kawan-kawan Dimana ada pekerjaan Kalau mau Babat-babat Di PTP Ada di sana Katanya Disitu dibutuhkan Orang kerja Setiap saat Katanya Oke Tidak apa-apa Saya bilang Dikasih uang saya Waktu itu 30 ribu Karena habis uang saya Udah akan minta Dari ini sini Ini ada berapa orang Kawannya polisi Di situ tadi Bantu Itu 30 ribu Cukup Ongkos saya Pegi sampai Simpang Keramat Namanya dari Simpang Keramat Mau lanjut ke sana Rupanya Jam 12 Terakhir Mobil naik ke kebun Selain dari situ Tidak ada lagi Ya tepat salah Jalan kaki 13 km Jalan kaki Malam Sudah sampai Baru ke sana 13 km Terjalan kaki Akhirnya bapak di sana Kerjanya Betul babat Iya betul Sampai ke situ Kan tanya Rupanya Tiga hari lagi Empat hari lagi Orang mau Hari raya haji Jadi kan Mau Melapor lah Saya sama Mandor kebun Saya Datang mau kerja Oh tidak bisa ini Karena kalau Mau kerja Kau harus Kau harus butuh Periuk Butuh Parang Babat Piring Apa ini Kata Kalau nge-burn Kau dari sini Ke situ Pasti Tidak ketutup Katanya Kalau dikasih Ngutang 4 hari kerja 8 ribu Cuma gaji Katanya Satu hari kerja dulu 2 ribu Harian 8 ribu Cuma Katanya Kau sementara Kalau belanja Kau periuk Beras Macam ini Itu sampai 12 ribu Tidak ketutup Kalau bisa Kau nompang-nompang Sama orang dulu boleh Nanti habis Hari raya Baru di Ini kan Katanya Jadi Ada nanti Kawan Orang saya Nggak mau pakai Baju pun Badannya pun Habis berkurap Gata-gata Si yakin Namanya Teringat Kali saya Kalau jumpa Sampai sekarang ini Saya Bantu dia lah Yang lain Nggak mau Menerima saya Dia sama saya aja Satu apa Kata Biar sama saya Periuknya pun Ada periuk saya aja Pakai Katanya Kumpang lah Sama dia Karena orang lain Memang nggak mau Karena dia Asal duduk Gini pun Badannya digesek-gesek Ke apa itu Karena berkurap Gatal Kan Nggak Lampik Belakangnya Tapi Alhamdulillah Kan udah semua Gitu Nggak tahu saya Kan cuma Setengah bulan Saya Waktu Waktu Empat hari Dia pulang ke Alumerah Namanya disini Karena orang Teran dari Jawa Habis itu Habis hari raya Balik lagi Dia ke situ Sempat setengah bulan Lagi Habis itu balik Nggak pernah jumpa lagi Sama dia Tapi jasanya Sampai sekarang Teringat saya Karena Bukan nilainya Karena saya Sangat butuh Waktu itu Karena ada orang lain Yang mau Hanya dia Satu-satunya Mau gajian Nanti setelah tayangan Ini Jadi Disitu ada Nangis saya Tengah malam Karena kan Jam Waktu Pas gajian Malam ke Hari keempatnya Jam Lapan malam Gajian Rupanya Jam Dua Belas Malam Jam Sebelas Udah mulai Datang Apa Mobil Njemput Orang ini Mau balik Kampung Semua Saya yang sendiri Kemana Mau balik Baraknya Besar Barak Kebun Kan Ada 25 meter Panjangnya Ngerilah Pokoknya Kalau malam Memang Lihatnya Macam Berhantu Namanya Di hutan Kupikir Tinggal Tinggal Saya sendiri Orang Sudah pulang Semua Kan Jam 12 Malam Datang Apa Ini Pulang Satu Mobil Habis Disitulah Saya meneteskan Air mata Sendiri Saya Karena Baru Merantau Di Tengah Hutan Tidak Tidak Kawan Tinggal Tapi Sudah Mau Apa Lagi Begitu Pagi Rupanya Ada Satu Orang Tinggal Disuruh Di Yang Jaga Koperasi Menjaga Barang Barang Dagangan Kontraktor Akhirnya Sama Dia Alhamdulillah Ada Kawan Seperti Terakhir Saya pun Digaji Di Untuk Ngawani Dia Dapat Dapat Makan Dapat Uang Sekedarnya Walaupun 500 Itu Berjalan Sampai Berapa Lama Disitu Saya Sampir 6 Bulan Saya Disitu Susah Kerja Harian Saya Dua Bulan Akhirnya Saya Kerja Harian Di Lapangan Masuk Jam 7 Pagi Keluar Jam 2 Itu Gaji 2000 Kalau Mau Setengah Hari Suri Mau Ikut Apa Dapat Lagi 200 Rupiah Perjam Jadi 250 Berapa Waktu Saya Lupa Kalau Mau Kerja Suri Dua Bulan Disitu Terus Buka Bibitan Buka Bibitan Suruh Saya Minta Saya Untuk Cari Orang Jaga Malam Disitu Bibitan Itu Kan Ada Dibuat Disitu Barak Kecil Habis Itu Dibikin Mesin Penyemprot Bibit Mesin Pamper Jadi Tawarkan Saya Siapa Yang Mau Jaga Malam Saya Orang Ada Tempat Tinggal Malam Begaji Siang Siang Bisa Ngisi Tanah Polibet Kedalam Polibet Disitulah Dari Harian Saya Bisa Gaji Rp2.000 Disitu Tadi Bisa Terkumpul Rp8.000 Satu Hari Masya Lumayan Dumpat Kali Gaji Pertama Gaji Bibitan Ngisi Polibet Yang Kedua Jaga Malam Ya Kan Pagi Nyiram Jadi Dapat Hampir Rp8.000 Satu Hari Masya Itu Mulai Naik Sedikit Kemudian Sudah Berjalan Berapa Bulan Disitu Tadi Bibit Sudah Ada Mulai Orang Mandor Datang Kebetulan Kooperasi Ini Orang Kontraktornya Ganti Jadi Kooperasi Kan Tidak Ada Yang Meneruskan Biasanya Diapakan Ke Kooperasi Ke Kontraktor Jadi Saya Mohonilah Saya Yang Apa Karena Saya Bagus Bekerja Asisten Senang Sama Saya Masya Masya Jadi Terakhir Disuruh Saya Jaga Kooperasi Di kooperasi Barang dari Kooperasi Sudah Ditentukan Cuma Seperti Sayur Kita Bisa Beli Sendiri Beli Sendiri Jual Sendiri Di luar Dari Laporan Jadi Ada Untung Dari Situ Kita Dapat Gaji Dari Kooperasi Masya Allah Nah Itu Berjalan Sampai Berapa Tahun Lalu Hampir Satu Tahun Terus Kenapa Itu gaji Sudah lumayan Sudah Sudah Lumayan Cuma Begini Ini Kontraktornya Pindah Asisten Pindah Asisten Pindah Di bawahnya Saya pun Pindah Karena Dia mungkin Percaya Sama Saya Di bawahnya Saya Pindah Di Diring Tiga Disitu Ya Tetap Saya Kooperasi Tapi Kooperasi Punya Sendiri Sudah Sambil Jadi Mandor Di Lapangan Oh Akhirnya Jadi Mandor Sudah Bergaji Bulanan Ingat Berapa Gaji Bapak Tetap 2.500 Harian Biasa Kita 2.000 Karena Saya Mandor 2.500 Satu Hari Masih Harian Juga Tapi Sudah Mandor Posisinya Sudah Ada jabatan Sudah Bisa Sobatin Terus Kenapa Bapak Tinggalkan Semua Itu Pak Tidak Ini Ada Di Samping Apa Ini Kebun Itu Dibuka Perkebunan Swasta PT Satiagung Namanya Jadi Dibuka Perkebunan Swasta Itu Orang Itu Membutuhkan Tenaga Kerja Untuk Ngimas Tumbang Untuk Bersihkan Hutan Tua Itu Jadi Kebetulan Ada Dari Kawan Yang Saya Bekerja Ini Satu Ada Bapaknya Yang Tukang Beli Rotan Jadi Buka Ini Tadi Katanya Rotannya Bagus Itu Potensinya Bagus Saya Coba Laku Ke Situ Kerja Harian Betul Memang Begitu Tinggal Sambil Jala Kami Cari Ikan Betul Memang Itu Tadi Dibukalan Tadi Banyak Rotannya Rotan Ini Yang Laku Katanya Pindah Saya Kesitu Bapak Tinggalkan Bapak Sambil Kerja Disitu Kumpul Suri Kumpul Rotan Soap Hari Jumat Turun Kami Beli Rokok Rokok Tadi Yang Tukar Hudang Garam Tukar Setiap Suri Orang Bawa Rotan Tukar Sama Rokok Rokok Yang Mau Uang Kontan Uang Kontan Seminggu Sekali Saya Turunkan Lumayan Juga Dapat Uang Berarti Bapak Fokus Di Rotan Terus Habis Di Rotan Kan Begitu Dengar Bapak Pun Karena Sudah Bapak Sakit Jadi Kirimlah Surat Sama Bapak Suruh Datang Semam Pigi Bapak Berobat Ke Belawan Karena Saya Sudah Punya Uang Datang Bapak Datang Bapak Kasih Belanja Bapak Udah Bengkak Tangannya Kasih Uangnya Pigi Dia Berangkat Ke Pulau Canang Di Belawan Empat Bulan Dia Disitu Sembuh Alhamdulillah Sembuh Itulah Balik Dia Dia Balik Dia Ke kampung Habis Itu Dikirimnya Surat Ke saya Waktu itu Kan Tidak Ada Telepon Saya Pun Pindah Ajalah Kesana Jadi Bapak Usaha Bapak Tinggal Pindah Sana Ada Kampungnya Disitu Kampung Bank Namanya Bawa Ke Kampung Itu Carikan Tanah Dapat Beli Tanah Disitu Sawah Bapak Itu Bersawah Disitu Karena Saya Sudah Punya Uang Kebun Itu Tadipun Dipercaya Saya Jadi Kontraktor Jadinya Disitu Jadi Sempat Beli Mobil Beli Apa Hasil Dari Kontraktor Piti Satiagung Itu Masih Lajang Atau Menikah Itu Sudah Disitulah Mulai Naik Dari Situ Mulai Apa Terus Bisa Beli Truk Macam Ini Itu Tahun 98 Ribut Di Aceh Jadi Kan Tahun 91 Walaupun Ribut Kan Kekuatan Gam Itu Sedikit Dominan Tentara Kalau kita Berlindung Ketentara Aman Tahun 98 Kekuatan Gam Itu Dengan Tentara Itu Sudah Hampir Sama Jadi Tidak Tau Kita Mau Berlindung Kemana Lagi Pasalah Pulang Kampung Pulang Ke Belang Ke Jeren Tinggal Semua Tinggal Sempat Kujual Rumah Rumah Itu Saya Jual 12 Juta Cuma Sama Isi Isinya Semua Kalau Jual Normal Sekitar 40 An Yang Penting Bisa Pulang Aja Jual 8 Juta Cuma Sejual Waktu Itu Semua Yang Dibawa Pakaian Aja Pulang Kampung Ke Belang Ke Jeren Dari Belang Ke Jeren 98 Tahun Memang Karena Kita Udah Biasa Hidup Di Perantauan Tidak Betah Tidak Cocok Lagi Usaha Di Tahun Sama Mama Sial Ke Pekan Baru Disitu Saya Jual Monja Berarti Sempet Jual Monja Karena Pernah Saya Di Tanjung Bali Waktu Kecil Jadi Kutanya Monja Ini Dari Mana Dari Tanjung Bali Katanya Oh Itu Kampung Saya Jadi Belanja Disana Perbal Bali Habis Itu Bawa Buka Bali Berarti Melantau Ke Pekan Baru Disana Bapak Jual Monja Setelah Itu Jual Monja Kira-kira Apa yang Terjadi Apakah Bapak Langsung Tiba-tiba Kembali Normal Kehidupannya Untuk Itu Kita Tahan Dulu Kita Harus Rehat Kembali Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang Berikut Kami Akan Kembali Lagi Tidak Bersama Kami Di Muslim Inspirati Alhamdulillah Tapi Kodrullah Memang Keamanan itu Nikmat Keamanan itu Luar biasa Hingga Akhirnya Semua itu Ditinggal Karena Daerah Bapak Ketika itu Sudah mulai Tidak aman Yang Seharusnya Harga Normal Bapak Jual Rumah itu Seter 40 juta 12 juta Hanya 8 juta Hanya 8 juta Masya Allah Perempannya Tidak nyampe Tapi Sudahlah Mungkin Allah Beda Punya Rahasia Lain Hingga Akhirnya Merantau Ketika itu Sudah Berkeluarga Masya Allah Setia Pindah Ke Pekanbaru Pekanbaru Itu Menja Tadi Disitu Kan Karena Sudah Berapa Bulan Disitu Tidak Perkembangan Ada Kawan Bukan Pamili Yang Sekampung Dari kampung Dulu Pak Mar Namanya Dia tinggal Di kota Pinang Jadi Kau pindah Dekat aku Aja Kau Kota Pinang Ngapain Kau Di bagan Batu Katanya Disini pun Jual Monja Kau Disana Bisa Jual Monja Bisa Nanti Tambah Tambah Sambil Jual Tembako Katanya Akhirnya Ikut Ikut Dia Pindah Ke apa Cari rumah Di Kalapani Di kota Pinang Itu dulu Rumahnya Ngontrak Atau beli Ngontrak Aset Bukan Uangnya Aset 10 juta Mudah Mudah Saya Waktu Pindah Ke Rantus Sudah 100 Lebih Uang Saya Dari Hasil Jual Monja Dengan Tembako Masya Allah Jadi Akhirnya Saya Main Tembako Dari Jawa Barat Kirim Satu Truk Pindah Ke Rantus Perapat Dari Rantus Perapat Distribusikan Ke Medan Ke Aceh Pekan Baru Ke Padang Masya Allah Dan Alhamdulillah Hingga Akhirnya Bapak Bisa Berdiri Rumah Di Medan Terakhir Karena Ini Tahun 2005 Tamat Anak SD Disana Si Fitri Jadi Dia Pengen Masuk Pasantren Payabundung Katanya Pasantren Rauda Jadi Anak Yang Nomor Dua Udah Dulu Di Medan Kuliah Di Dharma Agung Ambil Hukum Karena Dia Tinggal Daerah Sini Makanya Dimasuk Di Pasantren Di Payabundung Akhirnya Nyawa Kos Sampai Jaga Adik Tadi Cuma Siap Anak Ini Tadi Sebentar Minta Pulang Mau Lari Pulang Kerantung Akhirnya Dijaga Disini Supaya Bisa Dia Bertahan Kemudian Sampai Disini Banyak Nepon Kawan Kawan Rupanya Ling-ling Tembakau Itu Di Medan Ini Bagus Juga Akhirnya Yaudah Terus Tinggal Di Medan Ini Nyewa Rumah Di Ujung Sana Dulu Pindah Ke Medan Jadinya Tahun 2005 Pindah Ke Medan Tahun 2007 Terus Belik Tanah Ini Kami Masih Tinggal Disitu Belik Tanah Ini Kebutuhan Masih Harga 200 Ribu Per Meter Harga Tanah Ini Tahun 2005 Eh 2007 Hingga Akhirnya Bapak Bangun Ya Enda Bangunnya Ini 2011 Oh 2011 Ya 2007 Beli Ini 2008 Ada Rezeki Kebetulan Saya Telepon Sama Bos Saya Yang Di Bandung Saya Menunda Pembayaran Karena Diajak Sama Pak Haji Daudin Daud Kau Kalau Kuliah Rumah Kau Harus Naik Haji Kau Katanya 2008 Kebetulan Ijin Allah Bisa Nyetor Tahun Itu Berangkat Tahun Itu Masya Allah Berangkat Ke Tanah Suci Tanah Suci Masya Allah Adakah Doa Yang Bapak Panjatkan Dulu Ketika Di Tanah Suci Di Tanah Suci Ya Doa Biasa Biasa Cuma Capek Aku Hidup Itu Yang Kau 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 Bisa Berba Ke Orang Lain Begitu Mungkin Doa Itu Yang Sampai Sekarang Terikut Aku Dengan Kalian Masya Bagi-bagi Al-Quran Kesana Kan Terbantuan Kesana Itu Berjuang Selama 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 Lain Dari Aris Alhamdulillah Dan sekarang Rumahnya pun Udah Tempel Itulah Saya bilang Makanya Pepatah Orang Dahulu Itu Betul Kalau Kita Berkawan Dengan Ustadz Dengan Orang Yang Dekat Kita Pun Terikut Terinspirasi Jadinya Alhamdulillah Walaupun Kita Tidak Punya Ilmu Kan Tidak Latar Belakang Saya Dari Ustadz Ngaji Apa Itu Memang Saya Kurang Tapi Kita Kan Bisa Berbuat Di Yang Lain Kan Tenaga Di Uang Kita Yang Sanggup Kan Masya Allah Selama Apa Ini Sudah Banyak Yang Masuk Islam Disini Misalnya Sudah Sudah Adalah Sudah Banyak Kalian Tidak Tapi Sudah Sudah Lebih Dari Lima Sudah Alhamdulillah Akhir Kalau ada Orang yang Ingin Mengadab Sahadat Kita Fasilitasi Disini Kemudian Gimana Dia Tidak Mampu Tidak Mampu Dia Apa Yang Bisa Kita Bantu Semua Kita Bantu Tidak Sanggup Kita Orang Tetangga Disini Semua Orang Baik Orang Mau Kalau Kita Bilangkan Ini Ada Yang Mau Masuk Islam Tidak Ada Biaya Oh Saya Ininya Saya Ininya Akhirnya Terkumpul Semua Selama Bapak Bergerak Di bidang Sosial Tadi Apa Yang Paling Berkesan Bagi Bapak Dimana Kira-kira Ya Waktu Ke Daerah Minority Pertama Waktu Ke Danotoba Yang Paling Ini Kali Di Daerah Bali Di Daerah Bali Itu Daerah Singar Namanya Memang Karena Disitu Memang Karena Minoritas Itu Jadi Kita Datang Itu Sambutan Orang Itu Luar Biasa Dan Kita Pun Memang Terharu Dengan Keadaan Mereka Kadang-kadang Kita Pun Sadar Diri Namanya Tempat Minoritas Kadang Mesjidnya Gangnya Di Gang Yang Tidak Bisa Dilewati Kenderaan Tapi Insya Allah Ada Aja Memang Walaupun Non Muslim Ada Aja Yang Memberikan Kesempatan Ke Orang Kita Diberikan Tanah Dia Untuk Dibangunkan Mufol Karena Masjid Di sana Agak Susah Kan Disitulah Yang Paling Terkesan Ada Kepuasan Tersendiri Memang Begitu Kita Melihat Begitu Kita Serahkan Bantuan Kita Orang Merasa Senang Itu Yang Luar Biasa Memang Hikmat Ketika Orang Senang Waktu Kita Berikan Itu Ya Mohon Maafnya Itu Mungkin Bukan Ada Orang Yang Biayai Bapak Terkadang Bapak 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 Biaya Uang Sendiri Otomatis Secara Duniawi Itu Rugi Tapi Berdagang Dengan Ini Dengar Dari Ustaz Kita Berdagang Dengan Allah Itu Tidak Ada Ruginya Sebenarnya Karena Kepuasan Itu Tidak Bisa Dibayar Dengan Uang Kadang Kepuasan Batin Kita Jauh Capek Keluar Uang Tapi Begitu Orang Tersenyum Ketika Kita Berikan Itu Luar Biasa Masya Allah Ada Kepuasan Tersendiri Yang Gak Bisa Dibeli Dengan Uang Masya Allah Oke Selain Di Bali Ada Lagi Pengalaman Bapak Yang Paling Yang Di Lombok Cuma Karena Di Lombok Cuma Orang Senang Cuma Disitu Mayoritas Jadi Artinya Tidak Good Ini Kalilah Tetap Orang Senang Kita Puas Berikan Banyak Yang Kita Bantu Tapi Seperti Daerah Ini Tadi Itu Luar Biasa Di Bali Sampai Ke Daerah Negara Daerah Apa Itu Nusa Penida Masya Allah Itu Itu gak Mengganggu Aktivitas Bapak Sebagai Seorang Pengusaha Ya Tidak Merasa Terganggu Ya terganggu Mungkin bisa terganggu Tapi saya Tidak Merasakan Itu Terganggu Artinya Bisa Diatur Ya Karena kita sambil Kadang Seumur saya ini Mau jalan-jalan aja pun Tidak enak rasanya Tapi kalau ada tujuan Semangat kita Misalnya mau pergi Kalau sekarang mau pergi ke Danautoba Kalau segedar untuk lihat-lihat piu aja Kan Tidak ini Tidak biasa aja Sama aja Kemana-mana Tapi kalau ada tujuan kita Ya sambil Lihat piu itu pun bisa kita nikmati Ya kan tujuan kita Untuk berurus deka Atau Membantu ini pun tercapai Jadi nikmat rasanya perjalanan Masya Allah Tapi Bapak Melakukan semua itu Apakah Apa ya Didukung sama keluarga Terkadang keluarga kan Wah ini ngeluarin duit aja Bapak Ini untuk capek-capek Mempuling Memang Memang itu begini Saya tidak membesarkan-besarkan keluarga Saya karena Dari dulu Memang tidak ada Latar belakang saya sedikit pun Saya bilang di agama Hanya sekedar ikut-ikutan Jadi karena Orang rumah Yang Senang dia begitu Saya pertama Ngikut-ngikut Ngikut-ngikut Akhirnya saya pun menjadi Nikmat tersendiri lah Begitu kan Berarti diawali dari ibu dulu Iya Dari mereka Masya Allah Artinya memang Ibu Kegiatan apapun dukung lah Iya Dia kalau urusannya begitu Kalau urusan Soal akhiran Nomor Iya Bukan dukungan dia lah Bukan Bukan Cuman Kalau kita lihat Terlalu nanti berlebihan Kan Karena dia ikut ke situ Saya pun Jadi terikut 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 lama-lama Terbiasa gitu Masya Allah Karena jiwanya disitu Mungkin kan Ya udah Ini mati aja Karena rejeki-rejeki bersama Kan gitu Masya Allah Iya Alhamdulillah Dan Bapak Sempat juga ngajak-ngajak orang Gitu Untuk Bergabung sama Bapak Yuk Ya pernah Sering Saya setiap apapun kegiatan Tetap saya libatkan Kita Ajak ke situ Misalnya saya bersepeda Kawan bersepeda itu Nanti kita minta bantu Ini Ini Bagaimana Supaya kita bisa Bersepeda kita ini Bisa menjadi Barokah Kan begitu Bermanfaat Akhirnya Kumpul-kumpul Dari sepeda pun Kadang bisa juga Membantu Ke orang lain Gitu kan Dari guru-guru sepeda itu Ya dari arisan Gitu Kami kan ada arisan Misalnya arisan gayu Nanti kalau ada Ini misalnya Kebakaran Di daerah gayu Di sana Minta bantu Les-les Sikit-sikit-sikit Nanti terkumpul Dari sini Antar Gitu Artinya masih Ada hubungan sama kampung Masih Masih-masih Masih ada Masya Allah Alhamdulillah Oke Pak Mungkin terakhir Pak Nasihat Bapak Atau motivasi Bapak Buat teman-teman Yang Dia punya Huang Atau punya harta Yang masih Belum Mau terjun di dalam Dunia sosial Ini kira-kira apa Ya Karena Kalau saya menasehati Seperti itu Kayaknya Tidak pantas Karena gini Saya tidak Latar belakang agama Cuma yang saya nikmati Itu Kepuasan tersendiri Selagi kita Masih bisa Berbuat Ya Berbuatlah Untuk orang lain Karena kebahagiaan Orang lain itu Akan kembali Ke kita Masya Allah Itu Menurut Pendapat saya Kan begitu Dan saya Dengar juga Oke Itu aja mungkin Pak Iya Tapi itu Kita Itu tadi aja Motivasinya Kita Kita jangan Terpaku Karena tidak punya Ilmu Apa yang bisa kita Perbuat Kalau saya Berbisa di bidang tenaga Di tenaga Tenaga Karena Itu Yang mungkin Tinggal untuk kita Yang lain Ya tidak tahu Entah kemana Masya Allah Terima kasih Pak Alhamdulillah Bapak sudah berbagi kisah Bagaimana perjuangan hidup Bapak Dari Bisa dikatakan Susah Ya Dimana Seorang Pak Jemali itu Ya Hidup sempat Terlantar Ya Mohon maafnya tadi Di perkebunan Ditinggal Tapi disitu Bukan menjadi Apa ya Mematikan Bapak Melainkan itu menjadi Semangat Bapak Dan Alhamdulillah Allah menaikkan Rajat Bapak Alhamdulillah Oke Pak Terima kasih Pak Atas Kisah yang Bapak Kisahkan di kesempatan Kali ini Semoga bermanfaat Dan Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin kita cukupan dulu Sampai disini Karena mungkin waktu kita terbatas Dan nanti mungkin Kalau ada waktu lagi Kita akan ngobrol lagi Bareng Pak Jemali Ya di kesempatan yang lain Dan Semoga saja Bapak tetap sehat selalu Dilindungi oleh Allah Keluarga juga Sehat selalu Satu lagi yang saya pesankan Ada lagi Pak silahkan Satu lagi yang saya pesankan Kita hidup ini Jangan mencari Orang yang pintar Orang yang pintar Mudah disaring Ya kan Kalau perlu kita Satu hari ini Orang sarjana Entah Orang profesor Mungkin seratus Bisa kita dapatkan Itu tidak mungkin lagi kita dapatkan Tapi mencari Jadilah orang yang jujur aja Satu Karena orang Orang jujur Orang pintar Belum bentuk bisa jujur Kalau orang Jujur itu Pasti digunakan Sama orang pintar Nah itu aja Oke terima kasih Pak Terima kasih Alhamdulillah Semoga sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga apa yang kita dengarkan Tadi menjadi inspirasi Bagi kita semua Dan kami tutup Dengan sebuah anak Allah Yang diambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih